Intro Tim Satgas COVID-19 yang tergabung dari Kepolisian Resort Samosir, TNI, Satpol PP menggelar Operasi Justisi dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Mikro di wilayah hukum Pangururan Kabupaten Samosir. Operasi Justisi dan PPKM Mikro ini dipimpin langsung oleh Kaposek Pangururan AKP B Manurung. Di setiap lokasi yang dirajia, petugas gabungan menghimbau agar setiap pengunjung menerapkan protokol kesehatan untuk menekan peningkatan indikasi COVID-19 di wilayah Kabupaten Samosir. Selain membuarkan keramaian dan memeriksa identitas para pengunjung tempat hiburan, petugas gabungan juga menindak para pemilik usaha yang melanggar. Petugas memboyong dua orang pemilik usaha hiburan malam ke Mako Polres Samosir untuk dimintai keterangan. Selain itu, razia gabungan ini juga mengemankan sepeda motor dengan kenalpot blong. Satu persatu sepeda motor pengunjung hiburan malam diperiksa, yang memiliki kenalpot blong langsung diamankan. Saat ini Polres Samosir sangat serius melakukan penindakan pelanggaran protokol kesehatan. Hal ini selalu ditegaskan Kapolres Samosir dalam setiap kegiatan. Diharapkan wilayah hukum Samosir dapat untuk zero COVID-19. Tim gabungan operasi justisi dalam rangka penegakan PPKM Mikro. Kami dari Ores, saya selalu Pak Polsek yang memimpin, ada dari Pak Setinja, dari Koramin, baru dari Satpol PP, kita bersinergi melakukan langsung penegakan hukum. Secara tegas, kita mencinta ada 13 unit sepeda motor yang memiliki kenalpot yang kiri standar atau racing. Dari Pangururan Samosir Sumatera Utara, Doni Sinaga melaporkan.